Wisata Kepulauan Seribu akan dibuka mulai 20 Juni mendatang untuk warga yang akan berwisata. Pembukaan kembali juga disertai dengan protokol kesehatan bagi para pengunjung. Menurut Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu, belum semua pulau akan dibuka dilihat dari kesiapan masing-masing pulau. Sejumlah peraturan diberlakukan seperti membatasi kapasitas tempat wisata dan juga pengunjung yang wajib menggunakan masker. Saat ini pihak Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu terus menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang kita simulasikan pada hari ini, pertama penumpang datang langsung kita cek suhu tubuh, selanjutnya kita arahkan untuk mencuci tangan, selanjutnya kita semprot barang-barangnya, barangnya kita simpan di tempat yang sudah disediakan khusus barang. Untuk masuk selanjutnya ke loket, untuk masuk loket kita mewajibkan hanya satu orang saja apabila dia rombongan. Jadi satu orang ke loket, tamu yang lainnya kita arahkan menunggu di ruangan tunggu. Di loket kita sudah atur jarak, kita bikin batasan jarak sehingga tidak ada penumpukan, dan kita sediakan juga hand sanitizer sebelum mereka bertransaksi. Dalam rangka persiapan kembali dibukanya wisata Kepulauan Seribu, sejumlah protokol kesehatan disiapkan, terutama di dermaga keberangkatan seperti penyemprotan disinfektan di lingkungan dermaga dan kapal yang akan digunakan. Seluruh protokol kesehatan ini harus dilaksanakan secara bertahap, dengan maksud agar setiap pengunjung yang akan berangkat dipastikan sehat dan bebas dari COVID-19. Bagaimana transportasinya, mulai disinfektan kapal, pengecekan sosialisten, penumpang, pembatasan jumlah penumpang, itu kita lakukan semuanya. Termasuk juga nanti terkait dengan tiketing. Kita harapkan dari manajemen marina ini juga, ataupun yang mengelola transportasi ini, tidak ada yang cashless. Semuanya sistemnya, sistem online. Mulai dari pemesanan, pembelian tiket, sampai dengan nanti keberangkatannya. Semuanya by online dengan pengecekan semua protokol kesehatan.